Hai Oke ketemu lagi bersama Mas Drone di Robes channel kali ini kita akan unboxing unboxing apa Oh iya ini dia unboxing bugs 4w bug series brushless ya full double drone with GPS berarti bisa dilipat tulisan di sini ada GPS GPS map 4K 5G WiFi ya sini terlihat ada tulisan 14 tahun ke atas ya plus Hai Oke ini boxnya tampilannya kita lihat sebelah sini ada apa tulisannya ya itu ada GPS system ada GPS system Optic Flow ultrasonic lipoli 3400mAh kamera bisa turun naik brushless motor LCD screen ya di remote-nya Oke kita keluarkan ya Oh iya ini bagian belakangnya ada bar scan ya barcode untuk di scan besini kosong kosong-kosong udah ya kita keluarin aja gimana ngeluarinnya enggak ada ini berarti ini biasa digeser mungkin ya Coba saya slide dulu simsalabim nah ini benar-benar di slide kita slide nah udah slide setengah baru kita taruh di bawah ya Hai top wah ini bungkusnya beda dengan biasanya ya Oke ini kosong-kosong gimana nih cara bukanya nah ini nih agak ketemu tak tak wis ternyata disini ada ada magnetnya tuh tuh kita buka pertama yang nongol adalah ini nih amplop gede nih amplop raksasa aneh juga nih kita lihat isinya propler 4 ya sama obeng propler 4 sama obeng terus apalagi nih Hai stiker Hai stiker Hai stiker berserta Hai quickshark manual book ya kita tutup kembali sebetulnya nih agak aneh aja isinya cuman stiker manual book obeng tapi tempatnya ini Hai tempatnya nih ya kita simpan lagi udahlah ini amplopnya ya Hai terus iya ini dia langsung aja ya kelihatan ini unitnya terus ada remotenya ada nah ini paling pertama nongol kita lihat nah kotak lagi kalau untuk boknya sendiri sih ini kelihatan mewah ya kalau boknya tapi kalau untuk kotak di dalamnya ini kurang ya dirasanya kertas biasa aja Oke ini mungkin charger ya saya lihat Oh ya betul charger nah kelihatan kan total output power 15,2 watt input 50 output 7,6 USB charger made-in Cina sebelah sini kosong atas kosong nah ini ada colokan ya colokan USB sayangnya ini cuma support untuk type-c kabel data atau kabel ya kalau charger type-c ini kosong kosong dah gitu aja ini slotnya 12 Oh bisa charge langsung 2 baterai keren ya masukin lagi ke sini Oh ada apa lagi Oh ini kabelnya kabelnya Hai type-c yang seperti ini ya Hai ya bentuknya seperti ini type-c ah jangan sampai kebalik 123 baterai pasang klok hai 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 ada lampu uh nggak rame juga ya Oh pindah kesini coba satunya Hai cuma gini aja ya atau nah ini bingung nih maksudnya ini dua tuh dua charger dua casan ada adapter maksudnya yang satu buat kesini yang satu buat kesini apa gimana ya apa dua casan akan lebih cepat ngecasnya ya entahlah itu aneh tapi yang jelas tidak berfungsi apa-apa ini mungkin kabelnya apa atau apanya ya Oke Mas Don siapkan juga ini type-c berikutnya Hai masih type-c ya Samsung yang ini fast charging Hai charging rapidly ya yang ini yang putih yang hitam type-c biasa kita coba dengan type-c biasa Hai colok 123 Hai bawah ya sama enggak nyala ya nggak support apa gimana woi gila gila ada lampu beginiannya keren bro coba matiin lampu dulu ya Oke coba Hai gaya begini Hai mantepkan wih udah bergaya Iron Man ya semacam LED futuristik begini Oke top kabel type-c nya taruh lagi udah dua kotak ya yang dibuka langsung kelihatan unit drone remote remote mana dulu kita ambil remote dulu wah nih remote nya modelnya modelnya model punya Mavic ya nih antene loh 12 antene Oh iya tapi sayang nih di dalamnya dia tidak ada tidak ada kabelnya ya variasi ya Oke tapi keren ada antene yang kedua Hai sini ada tombol return to home ya ini tombol untuk mode foto ya dan video mungkin ya keatasnya ini ada tombol Hai panah ke atas berarti dia take off kalau ke bawah landing berarti satu tombol nih untuk take off dan landing landingnya mendaratnya Hai ini Hai apa nih nggak tahu ini Hai keras tidak nggak bisa diputer ya keras ya Hai Oke berikutnya ke sebelahnya Hai kelihatan Hai hai glow Oh ini ini Hai apa ya Hai apa ya Hai apa ya Hai apa ya Hai hai glow sama lampu juga jadi ini yang sebelah kanan atas ini bisa lampu mungkin ada di bawah drone nya sama ini Hai glow kecepatan speed ini nah ini bisa nah 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 berarti ini buat gimbal nih gimbal kamera Oke terus ini ada kunci berarti yang kunci ini berarti arming tekan langsung arming dia ya Hai ini Hai power power on-off Hai sebelahnya ini bisa GPS bisa non-GPS ya di dronenya bisa GPS bisa non-GPS keren apalagi belakangnya bisa di wish keren ya ya bener ini kayak Mavic Hai untuk pegangan pegasnya kayaknya sih springnya enak nih dapat banget nih megangnya cuman bagian ujung ininya agak tajam nih tapi eh pegasnya enak Hai pegasnya enak oke baterai 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 oh ya baterainya pakai baterai biasa ya 1,5 volt AA Hai baterainya dua aja irit ya Hai terus terakhir dudukan buat handphone sini ini tinggal masuk tarik nah ada tulisannya tuh illustration for phone holder ya ilustrasinya ini jadi dikasih contoh nah ditarik terus dia angkat ya angkat enggak Oh ininya ada lagi ini Hai ini untuk ngejepit handphone bagian bawahnya ya ini udah ditarik ini tarik ada pegasnya ya Nah terus ini bagian bawahnya nah jadi si handphone tuh nyangkut ngunci ya maksudnya Hai nah ngunci di sini oke oke ya oke 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 masukin lagi ke dalam wis lipat Oh iya lipat saya kembali nih ampok sih iya maksudnya mantep dipegangnya kalau untuk remote-nya enggak tahu nanti dronenya dipegangnya mantep atau enggak oke build quality ini remote-nya keren ya enggak tahu nih layarnya udah dinyalain enggak ada baterai masih belum prepare oke berikutnya dronenya 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 ini udah ini udah ini udah paling atas udah tadi ada amplop dronenya Oke luarin 123 wih kesan pertama apa ya ngelihatnya don lipat tapi Oh raksasa nih saiznya wih gila ketika dipegang yang pertama yang terasa Hai yang terasa berat ya nih Hai mantep Oh wohh terasa berat Hai ada tulisannya Hai apa tuh unfold the front arm Oh pertama kedua itu kan pesan pertama berat ya mantep wuhh ini langk tangan ya ini tuh wah gila ini drone lipat tapi gede banget Oke sebelum kita cek lebih jauh kita singkirkan dulu ini ya langsung aja ya kupas tuntas nih wuhh gila nih gede banget ini ini loh ukuran tangan ya Hai Hai gede ini raksasa ini Hai biasa kan kalau ini pas tangan aja kalau yang namanya drone lipat tapi ini bener-bener gede gede banget oke Oh iya langsung kelihatannya disini baling-balingnya baling-baling model-model sekarang ya dia terlipat kamera langsung kelihatan disini warnanya hitam Oh ini ada karet dampernya ya Oke bawahnya kita lihat tuh Wi-Fi SSID drone 7,6 volt Ocean blablabla Hai nah ini lampu nih Hai lampu yakin LED Oh tadi di remote kan ada buat nerangin ya sama yang bareng sama kecepatan ini ada sensor sama optical flow ini sensor ultrasonic ya biasa ya ukuran sensor-sensor Arduino ya standar nih Hai ini infrared ya buat optical flow ya biasanya Oke ini bawahnya Samsung sini nggak ada apa-apa belakang jelas ini baterai Hai ini ada tulisan ya tadi Hai nah ini tulisannya unfold arm Hai ini apa nih Hai warm tip Oh Hai jangan lupa katanya remote-nya dibuka dulu nih layarnya biar jelas Hai harusnya tulisan ini nya di remote bukan ditaruh di drone oke karena mungkin ada ini Oh scratch proof Oh di body juga ada Oh ini jadi oke bisa di remote bisa di drone ya maksudnya dikasih tahu di bagian-bagian ini kayak di kamera kayak di bawah paling atas bodi jadi itu ada plastik ya penutup plastik silnya ya anti goresnya dibuka dulu ya berarti terserah sih mau dibuka mau enggak Oh iya di sini di lensa ya Hai terus di Oh iya di sini tuh ada plastiknya ya belum dibuka Hai sama di atas bodi ya Hai pikirnya ini udah Oh iya ada ada di atas bodi ini nah ini plastiknya ini kalau ada gelembung udara berarti ini plastik penutup aja ya Oke langsung aja Ayo kita buka jadi bukanya begini ada nomor satu ya nomor satu ke belakang jadi ini buka ke belakang nah nomor satu terus ini jangan lupa was takut nyangkut nah ini nomor dua nomor dua ke depan woi gede banget ya terus tadi ini dulu ya nah oke nah ini wih dih gila ini gede gede banget nih raksasa ini bro oke oh langsung kelihatan sekarang tadi ketutup ya nah ini eh sorry please yuk ah ini please use a memory card above class 10 dan memory SD nya harus kelas kelas 10 ya ini samping kanan kamera ya posisinya ini buat USB nya ya samping kanan inget sini pasang dulu memory sebelah sini kosong oke kita klik dulu ya ini ya biar ah mantep udah kebuka wah gede banget nih ini luar biasa sih ukuran drone lipat tapi ini bener-bener besar nih raksasanya raksasanya drone lipat ini coba lihat nih perhatiin ini size motornya bro ini ukuran apa ini raksasa banget ini drone lipat ini gila ini bilahnya kayak bilah DJI Phantom ya cuman ini agak pendek ya ini motornya memang diameternya ini diameter diameter drone-drone DJI ini kalau secara diameter gila ini motornya gede banget raksasa ya wah brushless pula oke cadangan dapet tadi kita lihat ya oh ini lampunya jadi disini wah LED nya dia tidak tidak tembus ke bawah tapi di pinggirannya dia nanti menyala tuh ini pinggiran-pinggiran ini karena yang mica plastiknya pinggiran ini keren ya wah kesan pertama ya drone lipat segede gini ya mungkin kalau lagi nongkrong kumpul bareng ya ini berasa paling keren sendiri ya oke ini on off nya ya kita nyalain aja coba nih tulisannya kalau pengen lihat bukaannya 120 derajat ya 4K ini UHD lens mudah-mudahan sesuai harapan ya 4K 4K UHD lens bukan 120 derajat 3,7mm f2.0 kelihat lumayan sedikit mewah ya dengan warna abu-abu ini terus ukurannya motornya ini yang bikin gagah tuh motornya ini gede-gede bro motornya oke kita nyalain aja coba lihatnya disini ya 1,2,3 1,2,3 wah keren ya ini udah nyala ya tuh blink-blink-blink blink-blink-blink-blink-blink-blink-blink-blink dah pokoknya ini drone mantap besar ya tapi sebelum penutup ini penasaran ya kita Cek sih sebetulnya Ini diameter ini Berapa ya Size nya berapa ini Yuk Ada meteran Konstruksi lagi Kita lihat bro Tuh lihat Rentangnya 33 Gila men Ini 33 ya Rentang diagonalnya Raksasanya drone lipat ini Bugs 4W Secara size oke ya Secara motor luar biasa Bikin serem ya secara motor Secara kamera mudah-mudahan 4K Secara range mudah-mudahan oke Secara baterai ini Baterai bisa mungkin diklaim bisa 20 menit atau lebih ya Oke Ini dia Bugs 4 Terima kasih Tetap pantengin Mas Don Robes Channel Mantap Kita test flight nanti Terima kasih